B ya percakapan ya oke speak itu artinya berbicara nah ini adalah dialog antara ibu Ayu dan Sofyan oke mother ibu ya Ayu can you help me nah kalau ada kata can can itu artinya meminta apa mampu atau dapat dapatkah bisakah kalau kita sehari-hari bilang bisakah kamu membantu saya Yes mom what can I do for you apa yang saya dapat lakukan untukmu atau apa yang bisa saya bantu bahasa sehari-harinya seperti itu ya oke take the spinaches from the plastics please bring and put them into the basin then wash them please ya di sini ini adalah kata perintah imperative lihat kata kerja di awalnya nggak ada sebetulnya take bring put wash itu imperative ya ini adalah kata-kata suruhan ambil bayam-bayam itu dari kantong plastik ambillah ya ada please nya disana memang sopan banget untuk nyuruh anak aja pakai please ya oke tolong ambilkan bayam-bayam dari kantong plastik ya bring bawa dan letakkanlah bayam-bayam tersebut them itu adalah kata ganti untuk Spinachis ya jadi nggak mungkin Spinachis Spinachis terus lihat nih kalau kita bring and put the Spinachis into the basin then wash the Spinachis nah itu perlunya kata bantu jadi kalau bendanya sudah disebutkan di awal coba pakai bantu selanjutnya kalau disini Mario berarti disini him he kalau disini misalkan Maria disini she atau her karena ini objek berarti disini put him put her put it kalau disini she he it karena disini bendanya banyak Spinachis they kan jadi disini they eat them ya oke bring and put them into the basin dan kemudian wash them please kemudian cuci lah bayam-bayam itu cuci lah bawalah letakkanlah ambillah oke oke mam ya baiklah bu thank you ayu terima kasih ayu you are welcome mam nah ini adalah benda-benda yang ada dapur knife and cutting board sovian persiapkan pisau dan talenang talenang ya talenang itu yang dasar atau dari kayu atau dari plastik biasanya untuk pen diatasnya kita mengiris-mengiris sayur mayur atau buah ya oke sovian cuma sure itu pasti tentunya bu can I cut the onions chilies and garlic dapatkah bisakah saya memotong bawang cabe dan jahe datang kata ibunya mother yes you can ya kamu dapat kalau disini can berarti yang saya bilang kalau auxiliary modal to be di depan jawabnya yes or no karena disini can I berarti yes you can ya be careful ini adalah kata be careful itu mengatakan hati-hati suruhan juga kenapa disini be karena careful ini kata karena sifat sedangkan kalau ini kan kata kerja langsung kata kerja coba dilihat video saya yang sebelumnya yang baru-baru saja saya upload mengenai imperatif kata suruhan bisa negatif larangan dan suruhan ya yes you can be careful when you cut them hati-hati ketika memotong bayang-bayang ini thumb itu ada tiga kan tadi bawang cabe kalau kenapa thumb karena lebih dari satu ya oke of course man of course mom ya tentu saja bu atau ma inilah kata kerja yang yang saya warna hitam ini yang saya tulis warna hitam ini kata kerja help membantu take mengambil bring membawa put meletakkan wash mencuci thank berterima kasih thank you ini sebenarnya disini ada kata I thank you tapi biasanya I nya dibuang langsung thank you aja ya thank itu adalah kata kerja adanya berterima kasih prepare menyiapkan cut memotong ini adalah benda-bendanya tadi mainnya dengan pastinya jadiresh pilih adalah K, bisa ingat, K, tai B, Knya itu tidak di ucapkannya tidak berbunyi bunyinya... dari mulut itu n... knife cutting Board... taleng...Tauleng, bawang...klurnanya... kalau tidak pakai S berarti bawang...K..jilli, cabai, garlic, jahe... Oke, terima kasih